Waktu saya penelitian tata niaga ada yang aneh, roadmap kesehatannya itu tidak sama dengan roadmap industri. Kementerianya itu yang satu harus maju industri rokoknya, yang satu mau mengalang-ngalangi. Begitu ada cukai naik yang didatangi petani tembakau saya. Dia mau jadi penyebab. Ibaratnya kan Pak Presiden ini punya 4 anak soal rokok. Anak yang pertama namanya kesehatan, industri-nya, dengan supply change-nya tadi, penerimaan negara dan rokok ilegal. Pak Putet, kita beranjak ke Cukai ini urusan kita. Cukai yang memberikan sumbangan sangat besar. Terutama dari ini loh. Jadi sak janjani pripon tau Pak Cukai itu. Jadi gini jadi kadang-kadang saya itu setiap tahun itu ya waktu dulu saya Direktur Cukai sebelum saya di apa Direktur Komunikasi dan Pimpinan Pemimpinan Pemimpinan Jasa saya itu Direktur Cukai. Ya dari situ gini janjani yang salah dari Cukai itu apa sih setiap rokok tarifnya naik yang disini Cukai ini bisa sih. Iya jadi belinya mahal ya konsumen mahal gini gini jadi saya mau cerita dulu ya kok suatu barang itu kok bisa jadi barang kena cukai atau tidak? Tidak. Aku cerita kriterianya dulu. Iya gimana Jadi satu yang konsumsinya perlu dikendalikan dibatasi Dikendalikan ya Pak dibatasi enggak boleh dimatasi Dikendalikan Dikendalikan satu terus barangnya perlu diawasi peredarannya Iya Yang ketiga penggunaan atau konsumsi terhadap barang tersebut menimbulkan eksternalitas negatif pengaruh negatif Iya Ya Pak Butet itu pokoknya pengaruh negatif Wah padahal saya justru menjadi positif Terus yang keempat itu perlunya penggunaan negara untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan Ini contohnya apa Pak? Ini sebenarnya sama dengan pajak penjualan barang mewah Mirip Jadi misalnya Jodh diumpet kejam memang Enggak Ini tiso aja Pak Saya lebih murah meneng Nah itu kan Maksudnya Ini contohnya yang kriteriakan empat tadi Misalnya apa jamnya Pak Butet itu Richard Mill Harganya miliaran Saya ini sebut aja yang murah Biso tajam misalnya Biso di paling larang kan 5 juta Jangan gitu Pak Mungkin lebih Nah Tapi walaupun yang harga miliaran sehari berapa jam Kan tetap 24 jam Oh iya Nah Itu kan berarti bukan fungsi jamnya itu sendiri Pak Butet beli Tapi nilainya Narin nilainya Gitu loh Ya wajar dong kalau yang lebih kaya nek bantingan swing Itu prinsip tadi Perlu pungutan negara untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan Itu cerita Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari empat kriteria tadi itu sifatnya bukan kumulatif loh Alternatif memenuhi salah satu pun bisa Barang yang dikendali konsumsinya perlu dikendalikan Barang yang peredarannya perlu diawasi konsumsinya atau penggunaannya yang menimbulkan pengaruh negatif bagi orang lain Bahkan atau dirinya sendiri dan juga keseimbangan tadi keadilan Oke Menurut Pak Butet Barangnya apa Wanya Pake kan Banyak Banyak tau Oke Nah Di Indonesia itu saat ini yang kena cukai itu hasil tembakau IHT ya Industrial tembakau Terus minuman keras atau istilah teknisnya itu minuman mengandung etil alkohol Dan yang ketiga adalah etil alkohol Oke Etil alkohol itu kecil sekali karena hampir semua itu untuk keperluan industri Industri apa yang gak pake etil alkohol Jadi ini lebih menunui kriteria sebetulnya peredarannya perlu diawasi Oke Biar tidak digunakan untuk bikin minuman keras tadi loh Oplosan Oplosan Lah Masalah Oplosan nih pak Mumpung Nyinggung Oplosan Kayaknya biar juga itu perlu melakukan edukasi cara ngoplos yang benar Nah Kita eh guyon Tapi beneran Karena masyarakat awam itu gak bisa membedakan alkohol dengan metanol Blasing shock yang bikin orang mati segala macem itu karena asyik dicampur metanol Warna dan baunya sampah Yang biasa untuk membersihkan buka Oke Kita balik ke soal yang paling besar pak Cukai rokok Cukai rokok Gimana kok bisa menentukan Karena gini ya pak Saya kebetulan kan saya peneliti tembako dan cengkeh Walhamdulillah Jadi ngomong langsung nyambung Implikasi dari kenaikan Cukai rokok itu kan besar Terutama tentu saja selain pabrikan ya para petani Ya baik petani tembako maupun petani cengkeh Gimana petani tembako Bapak tau sendiri ya karena pernah bekerja di Cukai kan sekitar 2 juta sampai 3 juta Sekitar 3 jutaan Sementara petani cengkeh kita ini sekitar 1 juta Ya Itu kan besar Besar sekali Nah Apa yang membuat atau menjadikan sebuah keputusan dinaikkan sekian persen dan implikasinya nanti bagaimana Oke gini dalam mengelola keuangan negara bikin APBN kayak kemarin kan baru setujui asumsi makro Ya Ya kan Nilai dolar berapa pertumbuhan ekonomi berapa Ya kan Nilai tukar berapa Lifting minyak berapa Ya kan Nah dari situ nanti kan puncaknya Presiden tanggal 16 Agustus akan menyampaikan pengantar nota keuangan Ya Untuk APBN tahun 2024 Nanti kan akan dibahas bareng dengan DPR nih Akhir September Oktober itu akan diketok undang-undang APBN tahun depan Betul Dari situlah dihitung kayak tahun ini nih Ya Target untuk cukai itu kan tiga macam cukai tadi ya itu 245 triliun Itu untuk cukai hasil tembakaunya itu 232 Triliun Triliun Berarti kan MMA cuma 8 triliun Terus EA itu malah 0,13 triliun gak sampai 1 triliun Betul Alkohol Nah Bagaimana mencapai Target tadi Kan Kudutia ada adik Makanya disitu formulasinya ada 4 Jadi Bumentri itu menyebutnya sebagai 4 pilar Satu pilar kesehatan Kedua industri Berarti kita bicara supply chains tadi Petani tembako Terus tenaga kerja Iya kan Dan industri-industri yang terkait dengan itu Makanya bicara supply chains kan Iya Tuh Termasuk SPG nya Iya Terus yang ketiga adalah pilar ketiga adalah masalah penerimaan negara Tadi Jangan salah Cukai itu dalam 5 tahun terakhir itu kontribusinya terhadap APBN sebesar 12% Satu industri Iya Gitu Nah Terus yang keempat Rokok ilegal Iya Iya kan Nah 4 pilar ini di ramu Dan ini memang kompleksitasnya sangat tinggi Sangat Sangat tinggi Kalau Hanya Ibaratnya kan Pak Presiden ini punya 4 anak soal rokok Anak yang pertama namanya kesehatan Industrinya Dengan supply chains nya tadi Penerimaan negara Dan rokok ilegal Iya kan Nah ini semua anak kan kudu dituruti KB Loh rokok ilegal dituruti apa Loh Ini diberhitungkan Soalnya Kalau tarifnya naik tinggi Mendingan aku Mendingan aku Mengkonsumsi yang ilegal Iya Kan Apa Daya beli kan Iya Cenderung turun Ini Iya Gitu loh Tapi kan itu sekaligus bisa mematikan industri rokok besar Justru itu Justru itu Pak Makanya Dalam menaikkan Apa Tarif Jukai tadi Variable digunakan Empat pilar ini Iya Tapi dalam menentukan Tarif Komposisinya Itu sebetulnya Hanya dua Jenis rokok Dan skala produksinya Tujuannya apa Pak Battlefield nya Biar adil Iya Jauh ngerti Jangan sampai Anak SMA Berantem dengan Anak TK Yang mesti Menang SMA Kecuali Yang TK Ini nunggak Terus Gitu kan Itu Jadi Bicara Nek Bicara SKT Sigaret kretek Tangan Ya kalau Berantem ya Sama sigaret kretek Tangan Golongan tiga Golongan tiga Itu Pak Sing produksinya Gak lebih Dari 500 juta Batang Per tahun Itu SKT ya SKT Semua Jadi semua jenis Kalau bicara Skala produksi Kan tadi ada dua nih Jenis itu ada tiga Sigaret kretek tangan Sigaret kretek mesin Dan Sigaret putih mesin Ya Kalau golongan ini Juga ada tiga Golongan Tiga Itu paling kecil Itu produksinya Tidak lebih dari 500 juta Batang Per tahun Kemudian Yang golongan dua 501 Sampai Tiga miliar Batang Pertahun Terus Golongan Satu Itu Di atas Tiga miliar Sampai tak teringkat Ya Tentunya Ya dari Kombinasi tadi SKT Yang golongan Tiga Itu tarifnya Mesti paling rendah Ya Pak Oke Kalau Kalau disitu saya paham Pak ya Oke Saya paham logikanya Tapi begini Tiga tahun lalu itu Yang paling mengagetkan Oh 2020 ya 33% Nah itu perlu saya luruskan Ya Silahkan Jadi gini Yang 33% Itu adalah kenaikan HGE nya Ya Harga jual eceran Ya Bandrol Nek tarifnya itu 23% Ya Rata-rata 23% pun itu besar Berat Berat kan Karena itu pukulan industri pertama itu disitu Iya Jadi gini Itu orang banyak Nah sebentar Pak Setelah itu Masih nih Dari tahun yang sama 12,5 Enggak Tahun berikutnya 2020 itu memang tarif tertinggi Tertinggi ya Kemudian terus 12,5 12,5 Itu juga sudah tinggi Jadi ibaratnya Pak Butet Habis dipukul jebret Yuskelenger Yuskelenger Metangi Dihantem Nek 12,5 Tahun ini Ini ada yang unik Mas Dan saya harus klarifikasikan Karena mungkin banyak Petani cenggah dan tembako Yang akan menonton Itu ada yang unik Karena dinaikkan 10% Uniknya lagi Kenapa tahun 2024 Diketok di 2022 Di 2022 ya Kok bisa Ada kebijakan Dimana Mau menaikkan cukai Biasanya kan di akhir tahun Untuk depan Ini tiba-tiba dinaikkan langsung Dipatok harganya Persentasenya di tahun 2024 Ini ibaratnya kan Mohon maaf Pak Petani tembako Petani cenggah itu kan Ada yang juga produknya premium Kalau petani tembako Hanya menjual Produk-produk yang sekilo Harganya 30 25 ribu Sementara mereka punya Produk-produk premium Yang harganya 75 ribu Bahkan ada yang 800 ribu Untuk tembako temanggu Misalnya Nah itu kan saya Sudah pernah meneliti Dan menghitung Kekonomianya Nah kalau kena Di sektor yang Seperti itu Itu petani tembako Dan petani cenggah Juga kloner Kloner Pak Karena pukulannya itu Ini sudah 3 kali Akan 4 kan nanti 2024 Gitu loh Nah itu Gimana itu Menjelaskannya Karena saya punya Prinsip begini ya Pak Bukan prinsip ya Tapi pandangan hidup lah Orang desa itu Kan uangnya Sebagian besar Diserap ke kota Entah mengonsumsi Apapun Pak Ya Mengonsumsi Jenis-jenis apapun Dia hanya akan Mendapatkan Uang balik ke desa Itu Untuk jenis-jenis Komoditas yang Tertentu Ya Tiga diantaranya Yang saya tahu persis Adalah Cengkeh Tembako Dan kemudian Kopi di beberapa jenis Ya Tentu yang lain Ada juga ya Walaupun Walaupun misalnya Kayak sawit Pak Itu kan ya Plantationnya aja Yang gede Tapi jumlah Keluarga Yang Petaninya kan Kecil ya Jauh sekali Ini kan uang Yang balik Ke desa Inilah yang dipakai Untuk menggerakkan Perekonomian di desa Bukan semata-mata Uang mohon maaf Bantuan dari presiden Ya Pemerintah Yang dua miliar Tiga miliar Itu berharga Iya Tapi yang betul-betul Menggerakkan Perekonomian desa Sebuah komoditas desa Yang berharga mahal Yang mohon maaf Itu tidak pernah Dipakai Sebagai Landasan Di dalam Membuat keputusan Itu Silahkan Pak Jadi gini Tadi ya Dalam Menetapkan tarif pun Kan tadi Empat pilar tadi ya Tuh Jadi Kesehatan juga harus Dipikir Industrinya juga Harus dipikir Ya kan Makanya kenapa Sampai Dua tahun Ya Itu misterius Bagi saya Bagi saya tidak Karena gini Pernah Pak Pernah memang Dalam sejarah Republik pernah Tahun berapa itu Saya lupa Tahunnya Bahkan ya Pak Putut Sebetulnya malah Mau disuruh Bikin Roadmap Lima tahun Sekalian Kalau roadmap ini Saya Termasuk tarifnya Kalau roadmap ini Lebih unik Pak Karena waktu saya Penelitian Tata Niaga Ada yang aneh Roadmap kesehatannya itu Tidak sama dengan Roadmap industri Kementerianya itu Yang satu harus Maju industri Rokoknya Yang satu Mau mengalang-ngalangi Nah itu juga Saya yang peneliti Aja bingung Ini gimana Roadmapnya beda ini Apalagi saya yang itu Nah Gitu kan Jadi Sebetulnya gini Selama ini kan Dalam menetapkan Tarif itu kan Orang Banyak yang gak ngerti Maksudnya Banyak yang ngerti gini Bia Cukai Dan PKF Di bawah Kementerian Keuangan Itu menghitung Formulasinya Dengan empat pilar tadi Terus keseimbangan Antara pabrik kecil Menengah Besar Biar sama-sama hidup Iya Kalau itu saya Di konteks itu Saya masih Di konteks itu Paham kan ya Terus Dibawa ke Menko Ekon Para menteri kan Kumpul disitu Ya dari sini Bawa aspirasi Masing-masing dong Iya Ya oke Terus 5-6 tahun terakhir Hebat gak Untuk menentukan Tarif Itu sampai Ke meja presiden Berarti apa Pemerhatian pemerintah Kan sangat tinggi disitu Oke Bicara masalah Dulu pernah kan Tahun 2021 Diumumkan Naik 12,5% Rata-rata Tertimbangnya Berbagai tarik Menarik Kepentingan Masing-masing Kementerian tadi Akhirnya disepakati SKT ini Karena Labor intensive Padat karya Gak boleh naik Pernah juga sih Awal Pak Jokowi Jadi presiden Bahkan gak disayangkan Tapi produksi rokoknya Naik tinggi Tapi abis itu Naik terus Nah ini yang jadi masalah Kan peliknya disitu Kalau Menurut saya Pak Kalau naik itu harus Pak Harus Harus ya Kan namanya invasi Negara Kebutuhan negara Ya harus ya Minimal naiknya Sebesar invasi Minimal Minimal ya Saya setuju Karena Pak Supaya value Pengendalian tadi Gak tergerus Inflasi Betul Nah yang saya bikin shock Dan para petani Dan para industri Shock itu kan Waktu tiga-tiga Terus dua belas setengah Terus sepuluh-sepuluh itu Nah jadi sepuluh-sepuluh itu Kamu belum diwo Jadi sepuluh-sepuluh itu Ya karena supaya Satu Sebetulnya kan Pengambilan kebijakan rokok itu Idealnya Itu sebetulnya Akhir Oktober itu sudah keluar Ya Sehingga Persiapan Perusahaannya melakukan Forecasting Lebih aman Gak kerusak-kerusu Dan tidak pas Masa panen Betani Sing sop marah Ribut kan disitu Betul Pak Dan sebetulnya Pak Masa panen itu Oktober itu Di beberapa daerah Juga sebetulnya Itu Tapi Minimal sebetulnya Oktober Iya Karena paling Banyak November December Januari masih Itu maksud saya disitu Idealnya kan disitu Bahkan Pernah diputuskannya Pertengah Desember Iya Kan kelapaan semua Betul Pengalaman-pengalaman itu Terus Jangan lupa Tahun depan itu kan Tahun pemilih Maksud saya Bukan artian Kepentingan politik Terus daripada Ribet-ribet Sekalian aja Itu kan Oh pertimbangan Sepuluh Yang untuk 2024 itu Sekalian aja Kenapa kok milihnya Sepuluh Kenapa gak lima Atau enam Sesuai dengan Kira-kira inflasi lah Karena habis dipukul Tiga kali Ya itu Tentunya sudah Melalui formulasi Tadi ya Nah sekarang Yang kita pikirkan Adalah Tata laksananya Kini urutan Penetapannya itu kan Supaya komposisinya Itu supaya Ideal Iya kan Karena sekarang Selisi antara SKT Dengan SKM Itu sudah lebih dari 50% Iya Iya kan Terus akhirnya apa Muncul rokok ilegal tadi Iya kan Rokok ilegal itu kan Tidak hanya yang polosan Ada yang Pake bita juga palsu Walaupun sekarang Udah sangat kecil Yang paling akhir itu apa Yang tarif rendah Ditempel ke rokok Yang tarif tinggi Iya itu kan Penyimpanan-penyimpanan Itu yang Yang bagi kita Karena tadi Selisi antara SKT Dengan SKM Nah itu yang saya Maksud dengan Kenapa Kepetani tembako itu Implikasinya besar Karena produk Premium tembakonya ini pak Kan Rokoknya pak butet Yang jarum super Ini kan Dibuat tidak dari Sembarang tembako Dan sembarang cengkeh pak butet Karena harganya Klas A Beda kualitasnya Nah sementara petani itu kan Untuk mencapai keuntungan tertentu Dia harus Mempunyai produk premium Nah kalau produknya Tidak premium Harganya Rp70.000 Tidak diambil Tidak diambil Nah itu yang Kemudian yang dipakai Untuk Rokok-rokok yang Klas B Termasuk Rokok ilegal Jadi Itu tadi Makanya kan Terutama tahun ini Pencapaian target Juga agak berat ya Nah itu juga Agak berat Karena pak Tidak terlepas Dari Pertembakuan dunia Cina Itu Biasanya Ekspor Keseluruh dunia Satu juta ton Ya Ya Nah ternyata Cina juga Gak imun dari Rokok ilegal Kudanya Malah pas Gak imun Masuk kesana Akhirnya Pemerintah Cina Memutuskan Bahwa yang bisa Diekspor keluar itu Adalah Sepersepuluhnya Hanya Seratus Ribu ton Gak satu juta ton Ya Nah inilah Sebetulnya Saya masih optimis disitu Nanti tembako Dalam negeri itu Dengan Apa Impor tembako Yang terbatas tadi Akan laku Cuma Saya kemarin Dapet informasi Entah kebenarannya Ya Tahun ini Cengkeh Sulit Tahun ini Cengkeh Harganya bagus pak 140 Karena Tapi Suplenya Suplenya kecil Yang paling besar itu Di Bali Utara Itu gak nyampe 40% Produktifitas Kalau di Bali Utara Saja gak nyampe 40% Daerah lain Pasti lebih kecil Pasti Padahal gak akan Jadi rokok kretek Kalau gak ada Cengkehnya Betul Jadi ini Gitu loh Yang Saya agak ngeri disitu Karena cengkehnya Gitu loh Gitu Makanya Ada Di satu sisi Cina membatasi Ekspornya Dalam negeri kan berarti Optimis nih Harusnya Kebakannya akan laku Harusnya Iya Iya Tapi karena Ini lapangan pak ya Karena saya orang lapangan Karena trauma Tiga tahun itu Banyak petani Yang akhirnya Ya Ada yang Saya akhir tahun lalu pun Berkunjung ke Temanggung Iya Nah disitu Bupati Temanggung itu Perhatian terhadap Petani Tembakau Cukup tinggi Karena ada Pak Herianto Pak siapa itu Yang ditunjuk sebagai Staf ahli Khusus menangani Membina Petani Tembakau Iya kan Disitu Jadi memang Dari sisi Kayak pupuk Mereka saya denger Mereka protes Karena gak Gak dapet subsidi lagi Ya kan Nyari pupuk Juga sulit Bukan gak dapet subsidi Yang disubsidi Gak ada barangnya Malah Karena tadi Untuk Tembakau Katanya gak boleh Gitu kan Nah itu kita bawa Ke pusat Kita suarakan Gitu kan Itu Seperti itu Jadi makanya Di sisi lain Kita juga Walaupun Kalau dipikir Papi rokok Bia cukai itu kan Cukai gak ada hubungannya Sama Petani Tembakau kan Tapi paling sering Saya didatangi Petani Tembakau Waktu itu Kok cukai gak ada Hubungannya dengan Petani Tembakau Berhubungan langsung loh ya Karena kan Hubungan kita Dengan industrinya Industrinya Tapi begitu Ada cukai naik Yang didatangi Petani Tembakau Saya Iya Jadi penyebab Penyebab Petani Glosser Ya itu Makanya Karena kalau industri kan Yang menyesuaikan bisnis Menyesuaikan bisnis Makanya kan Tujuannya tadi Kita berhatiin Tembakau seperti apa Makanya kan Yang cukai itu Unik Kenapa Di jenis pajak Atau levi lainnya Gak ada Itu ada Sebagian yang Dikembalikan Untuk Petani Tembakau Ya DBH CHC DBH CHC Walaupun itu juga Agak bermasalah Saya juga Kebetulan meneliti itu Habis ini Saya juga ke Jawa Timur Mau bicara soal itu Jadi Kaitannya kan DBH itu ada juga Yang Berupa BLT Kepantuan langsung tunai Tapi DBH CHC itu Kan harusnya pak Itu kan diberikan Kepada konsumen Atau petani Tembakau dong Itu Harusnya Masalahnya disitu Iya Tapi undang-undangnya Mengatakan beda Iya betul Jadi Undang-undang itu Disusun kan Antara pemerintah Dengan DPR Yaitulah Kesepakatan yang Didapat Kalau teorinya Eksternalitas negatif Kalau kita belajar dulu Iya Itu kan taksin kan Asal mulai cukai yang taksin Sehingga Hasil Sebagian hasil Harusnya Harus dibalikan ke Konsumennya Jadi Begini kan Dulu teorinya kan Kalau kita masih ingat Ada pabrik Peleburan Besi Baca Di hulu sungai Iya kan Dalam Mendinginkan Ingotnya Itu pakai air sungai Iya Akibatnya Petani tambak Dihilir Kena Tercemar Lokal Iya Pilihannya dua Memurnikan Air yang Dikembalikan Ke sungai Ada water Treatmentnya Iya Atau Memberi kompensasi Ke petani tambak Itu teori dasarnya Tapi kalau undang-undang kan Itu kesepakatan Iya Gitu kan Yang disepakati seperti itu Kalau enggak Jakarta itu paling akeh Iya kan Kepadatan penduduknya Paling tinggi Lah makanya itu Dikoreksi Dengan Pajak rokok Jadi supaya Pak Bukit tahu Pajak rokok Yang mestinya Untuk peruntukannya Itu kayak gitu Selain kali Dipakai Atau diperuntukkan Untuk Mencegah orang Merokok Gitu lah Tapi itu Intinya Kayak Kalau melihat ke Apa Kerumitan Tadi itu ya Dari industri Berdampak langsung Ke petani Petani tembak Petani jengkeh Saya itu cuma selalu Khawatir selalu cemas Karena kita juga Mendengar isu ya Di luaran sana Kapitalisme global Itu kan Terus berikhtiar Untuk mematikan Industri rokok Eh kretek Kretek ya Bagian dari Kebudayaan Indonesia Itu Heritage Heritage of Indonesia Itu kan seperti Ancaman Ancaman Dalam pertarungan besar itu Saya itu cemas Ketemiriam Tapi mendengar Penjelasan-penjelasan Yang rumit Sehingga terjadi Kenaikan cukai Berkulakali Itu Ini Saya khawatir aja Apa memang Diniatkan untuk Membunuh si Industri kretek ini Dalam rangka Apa Merespon Pertarungan Di tingkat dunia itu Ada niat untuk Membunuh kretek Khawatir aja Jadi sebetulnya Tadi ya Tapi sebelum Bicara kekhawatiran Tadi Kita terpikir Enggak Bahwa di Rusia Sana Bicara Apa Post tarif Tadi Ada loh Post tarif Disana Rokok Kretek Berarti kan Ada yang Ngimpor Kesana Jadi kita ada potensi Ekspor Ada Kita ekspor Di timur tengah Bahkan yang Tadi Yang saya gak boleh Nyebut Merknya tadi Yang mahal tadi Itu ke Iran Pak di Amerika itu Kita Impor kita Ekspor kita Sempat tinggi pak Tapi sama Amerika Diband pak Iya Kita Kita menang Di WTO Tapi Gak Executable Iya kan pak Iya Masih inget ya Kasus itu kan Nah itu kan berat sekali Berat sekali Jadi Gimana ya Itu memang diskusinya Panjang Makanya Nanti menurut saya Tapi ya Monggo closing statement lah Jadi menurut saya Kalau untuk juga ini Apapun ya Satu industri Kontribusinya Itu 12% APBN Tuh Satu industri Satu industri Satu jenis industri Pertambangan Perkebunan Dibawah semua Itu Ini harus pikirkan Bersama-sama Iya Dan sebagai orang tua Tentunya kan mikir Adil tau ya Iya Iya kan Andai kata Harus dibunuh pun Terus disalurkan kemana Yang 3 juta tadi Wow Itu revolusi sosial Iya Terus Bahasa Jawanya Ijole Yang 232 triliun Tadi dari mana Iya Kalau itu jawabannya Sudah Ada Ayo sisuk Ditutup Iya Iya kan Saya juga sering bilang Kelas sosialnya Nah itu baru Tembak 6 tahun Piknya itu nanti 10 tahun 15 tahun Artinya Masa orang sudah Berinvestasi Bertahun-tahun Tiba-tiba harus Menghadapi situasi Yang Berat Iya Kayak itu mungkin Perlulah rasanya Dipikir oleh Pak Merwala Yang Bersama Jadi Saya Saya kira Gak ada yang super Iya Bahkan kementerian pun Gak ada yang kementerian super Gak ada Iya Harus Kolaborasi Yang ada cuma jarum super Gak adanya jarum super Jadi yang paling penting itu Ayo Gotong royong Kolaborasi itu Kalau saya memahaminya Sebagai gotong royong Gotong royong Jadi maksud saya Kolaborasi itu kan Sebetulnya Sharing Idle capacity Iya Ben kitok pinter Aku ngomong Iya Iya Jadi Sebetulnya Contohnya kan gini Aku kalau berangkat ke kantor Tak sopiri dewi Bensinnya ya sama Biayanya Bayar tol ya sama Tapi Tiga kursi kan kosong Iya Itu akan optimal Ayo Pak Putri Pak Buden Menuntuk aku si sana Iya kan Nah ini kolaborasi sini Yang paling penting adalah Sharing Idle capacity Oke Ya satu itu Terus yang kedua Ini akan terjadi Kalau kita gak Buat Buat KPI nya Itu Kompak Iya kan Ya tadi Yang dikatakan Roadmap nya beda Beda sana Setiap kementerian Iya kan Bertolak belakang Iya kan Sing mumut Orang Orang tuanya kan Iya betul Maksud saya disitu Ya orang-orang terus menang-menangan Iya Gitu loh Memahami Tusi orang lain Kan Saya cuek dengan Pak Putut kan Karena KPI ku ke selatan Pak Putut ke utara Iya Gitu Gitu Jadi Gak saling Bertolak belakang Padahal kan juraganya Cuma satu Iya Gitu loh Iya Dan ini Pak Butret Kemarin baru saja Saya ketemu dengan teman-teman Petaring Temanggung Saya juga ngobrol Saya mau ketemu sama Pak Nirwala Mereka itu bilang Pak Nirwala orang baik Terpenggal leherku Semoga Yang Saya yakin Petani itu jujur ya Para petani Bukan hanya satu petani Jujur ya Mereka pernah Mungkin beberapa kali Ketemu dengan Anda Ya berusaha Untuk gimana ini Dan Mungkin ada Kewenangan-kewenangan tertentu Yang memang bukan Kewenangannya Pak Nirwala Iya jadi Pak Nirwala Jadi Bumper yang harus Menjelaskan Kalau menurut saya itu Minimal Tempat saya jadi Jujukan Terus habis itu Saya sampaikan Kalau mereka yang ngomong Mungkin harus dibukai lawan Enggak dibukai pintu Tapi kalau Dari sesama pemerintah Ngomong Aku dapet titipan pesen loh Dan menurut saya Secara logik Benar Tolong diperhatikan Iya Baik Gitu loh Jadi saya sebetulnya Cuma Nampung Kalau itu memang Di apa Dan meritu benar Yaitu Saya sampaikan keatasan Gitu Tapi Kalau itu di luar Kan beda yang ngomong Sesama pemerintah Dengan di luar Dan saya pun terbuka Nanti dengan asosiasi Bahkan dengan Para seniman Ayo ngomong bareng Apa yang dibutuhkan Yang paling penting itu kan Di seluruh dunia Itu mesti ada Institusi pajak Dan biaya juga Betul Ya berarti kan Itu milik kita bersama Gitu loh Ini gak omong kosong Kadang-kadang Saya juga gak ngerti Masalah yang sebenarnya Seperti apa Tapi dengan kita Buka pintu Kayak petani tembakau Sebenarnya urusannya kan Bukan dengan Kementerian Keuangan Bapak Dewi Di ragunan sana kan Nah itu loh Datang ke tempat saya Ayo wis ayo Gue tak bantu ngomong Gitu kan Itu loh maksudnya itu Baik Pak Nirwala Rasanya Kalau diteruskan Panjang ya Kita ngomong DbHCHT Panjang sekali Tapi Yang jelas Prinsip-prinsip Klarifikasi Dari Pak Nirwala Saya pikir jelas ya Terutama Di direkturat beliau Yang menyangkut Kepabeanan Dan Dengan cukai Ya semoga Pak Nirwala Punya Kesabaran Dan keteguhan Hati Menghadapi situasi Yang seperti ini Terutama untuk Kawan-kawan seniman Nanti bisa Kalau ada apa-apa Bingung bisa tanya Ke Pak Buden Nggak apa-apa Nanti kan Aku benis otulan Kesini lagi Jadi Jogja itu Enak Dan jangan bosan-bosan Menerima kritikan Atau tangguh Dari para petani Karena mau kemana lagi Karena yang Ngertinya cokeh Yang mengakibatkan itu Ya mereka pasti akan Mengejarkannya Mengejarnya di pintu itu Lodoke lawan Kalau saya Pengen Menggarisbawahi Tadi Dalam konteks Kawan-kawan seniman Sekarang kan Relatif sudah Dimudahkan Dengan Apa yang disampaikan Pak Nirwala tadi Saya mikirnya Gini loh Ini konteksnya Pelayanan publik Sebenarnya Bahwa Apa yang dilakukan Beacuke Hendaknya tetap Memberikan Kemudahan Kemudahan Dalam rangka Memberikan pelayanan publik Sebaik-baiknya Termasuk seniman Yang Sedang membangun Jejaring Interasional Dunia itu Monggo Bahkan Pak Sebetulnya Apa sih yang Diinginkan seniman Untuk memajukan Kalau itu Kaitannya dengan Tugas Beacuke Monggo Tugas dengan pajak Oh ya saya sama Pajak itu kan Kayak kakak adik Ya nanti saya bantu Ngomong dengan pajak Oke Itu Justru Justru tadi loh Ini Beacuke Pajak itu Milik bersama Jadi Nggak apa-apa ya Tadi Ngomonglah dengan kita Nggak apa-apa Kita bantu ngomong Makanya kan Di Direkturat Pong Bisa Itu kan Simbolnya Telepon gini Don't hesitate To call me If you got any trouble Ya kan I'll make you happy Oke teman-teman Itu Prinsipnya Membuat orang Bahagia Semoga Cita-cita itu Tercapai Ya tentu Butuh proses Dan saya kira Obrolan ini Cukup jernih ya Bisa dijelaskan Dengan sangat baik Dan mudah Saya kira Dicernah Oleh teman-teman Seniman Maupun para Stakeholder Di industri Hasil Pembako Saya kira itu Terima kasih Selamat malam Selamat malam Sampai ketemu lagi Dengan Tamu Blokosetua Selanjutnya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam